Warga Israel kembali di protes Perdana Menteri Benyamin Netanyahu demo besar-besaran kembali digelar warga Israel di Tel Afif pada Sabtu 17 Agustus. Dilansir dari Al-Mayadeen, para demonstran menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina. Beberapa demonstran bahkan tak segan mengancam Netanyahu. Mereka mengancam Netanyahu bakal menghadapi kematian jika tidak mengundurkan diri. Keluarga tawanan yang melakukan demo mendesak pemerintah agar menuntaskan pertukaran tahanan. Demonstran menyebut Netanyahu telah menghalangi kesepakatan pertukaran tahanan. Masa pendemo melakukan orasi di depan kantor Kementerian Keamanan Tel Afif. Mereka menekankan bahwa Israel menghadapi persimpangan jalan yang kritis yakni kesepakatan atau ekskalasi. Terima kasih telah menonton!